Intro Udah kelihatan belajar masyarakat Penghasilkan belajar dan berkarya Usutan penulis bersama Dibangun dari olehkan Penghasilkan belajar masyarakat Penghasilkan belajar masyarakat Jadikan manusia mengini Berpampil reaksi Dari penudipu kelihatan Penghasilkan bariamu Penghasilkan anjingmu Membangun mati orang mati Penghasilkan belajar masyarakat Penghasilkan belajar masyarakat Penghasilkan belajar masyarakat PKB yang matulah selamanya Jika tak payah, untuk kesesanku Untuk bangun masyarakatmu Bangun rakyatmu, tunjukkan bangun Itu terbetul, PKB yang matulah selamanya PKB yang muslim cendikia menggelar acara wisuda warga belajar atau siswa-siswi paket AB dan C di Gedung Aula Hotel Cleopatra Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Sabtu 6 Juli 2024 Acara ini menjadi momentum penting bagi para lulusan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan non-formal mereka Alumni PKBM Muslim Cendekia Jenal Abidin yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Cikaka Dalam sambutannya berpesan kepada siswa-siswi agar terus belajar dan belajar Saya juga tidak menyangka akan menjadi Kepala Desa di mana sebelumnya saya hanya Linmas atau Hansip Alhamdulillah berkat PKBM Muslim Cendekia bisa merubah hidup saya dan kepada adik-adik Jangan pesimis harus optimis dan harus semangat dan serius dalam belajar Jenal pun mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Alhamdulillah saya bisa menjadi Kepala Desa seperti sekarang ini dan saya mohon doa dari semuanya agar bisa amanah dalam jabatan ini Saya selalu mendorong dan mendukung kepada PKBM Muslim Cendekia agar terus mendidik ahlaknya Karena kalau ahlak yang baik insya Allah kehidupannya pun akan baik Jenal pun kembali mengingatkan kepada siswa-siswa saya tegaskan Jangan sampai putus sekolah teruslah belajar agar menjadi orang yang sukses dan berhasil saling menjaga serta saling menghormati Acara wisuda ini tidak hanya menjadi perayaan bagi para lulusan Tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen PKBM Muslim Cendekia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Sementara itu Ketua Panitia Acara Andi Nuriani menjelaskan bahwa PKBM Muslim Cendekia berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengikuti perkembangan sistem pendidikan terbaru Dari Cleopatra Reporter Nasional Palapati VR Iyan Sabta Nur Diansyah SE mengabarkan Assalamualaikum Pak Hari ini kan PKBM Muslim Cendekia mengadakan kegiatan ya Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk kegiatan hari ini apa gitu Pak Oke sebenarnya ini kegiatan akhir tahun ya Kita pelepasan kelas 12, kelas 9 sama kelas 7 Sekaligus kita juga ada kegiatan penguatan profil Pancasila Ya itu jadi biar meriah gitu ya jadi sekalian acaranya Sebenarnya sih tidak niat meriah sih cuman karena memang anak-anak yang notabene nya non formal Apa jarang-jarang kan ada kira semacam ini terus antusias mereka juga sangat tinggi terutama di bidang seni Mereka ingin tampil lah kasarnya mah kayak gitu Pengen tampil pengen disawer katanya makanya kita kondisikan Dibikin sebuah tempat terus diselenggarakan di Cleopatra Mungkin hari ini juga untuk kegiatan pelulusan ya Pelulusan kelas 6 berarti ya kelas 9 sama kelas 12 Ya mungkin untuk yang sedang lulus itu Pak ada pesan tertentu dari Pak Andi Seperti yang tadi disambutan saya sampaikan bahwa titip ya buat anak-anak bahwa mereka itu bukan orang-orang termarginalkan Tapi orang-orang yang sangat spesial sebenarnya Mbak ya Orang-orang yang sempat paket itu mereka kurang beruntung secara ekonomi kadangkan terus akses ke pendidikan jauh Makanya dengan hadir di Aptek ABM ini sangat berdampak positif sekali dan luar biasa buat mereka Akhirnya mereka-mereka yang sedikit kurang beruntung bisa mengenyam pendidikan meskipun non formal Terakhir Pak untuk harapan ke depannya Pak Harapannya mudah-mudahan mereka yang lulus hari ini yang lulus paket A ya Yang usia sekolah bisa lanjutkan ke formal ke SM PMTS Mereka yang lulus paket B bisa melanjutkan ke SMA, SMK atau Alia Mereka yang lulus paket C karena sekarang kan perkuliahan banyak di kita ya Di Suka Bumi, Di Pelabuhan Ratu berharap sih mereka lanjutkan kuliah Jadi tidak lulus paket C selesai atau paling tidak mereka bisa bekerja Karena di PKB juga kan ada life skill ya Mereka diajarkan bagaimana menjadi barista Terus ada pengelasan, ada komputer Belajar multimedia, di editor itu mereka kita ajarkan di PKBM Dengan Bapak siapa Pak? Andi Nuriani Sebagai keempat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!